Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa seorang asisten rumah tangga di kota Prabu Muli ditangkap polisi karena merekayasa perampokan. Tersangka mengaku dirampok dan diancam dibunuh oleh dua orang yang masuk melalui jendela lantai dua sesaat majikannya pergi membeli susu. Dengan tangan di Borgol, Eti Susanti, warga Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, kota Prabu Muli, dibawa ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan usai mengaku dirampok. Pelaku merupakan asisten rumah tangga, baru sebulan bekerja di toko Kain Zalwa, Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Prabu Muli Timur. Eti Susanti sempat membuat heboh warga dengan mengaku dirampok oleh dua orang yang masuk melalui jendela di lantai dua ruko. Untuk memperkuat alibinya, pelaku menutup mulut dengan lakban serta tangan dan kaki diikat. Pelaku mengaku terpaksa merekayasa perampokan karena terdesak kebutuhan ekonomi serta untuk membayar hutang kepada rentenir. Wakapolres Prabu Muli, Kompol Agung Aditya menyatakan, saat melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas banyak mendapati kejanggalan dan pelaku terkesan berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Saat didesak petugas, pelaku kemudian mengakui semua kejadian hanya rekayasa dengan barang bukti uang sebanyak 11 juta rupiah disimpan di dalam pakaian dalam pelaku. Dari Polsek maupun Polres sehingga kita menemukan bahwa terjadi kejanggalan di TKP tersebut sehingga dilakukan klarifikasi terhadap siapa saja yang ada di TKP tersebut sehingga pelaku tersebut mengakui bahwa dia yang melakukan dengan menyimpan barang buktinya di celana dalamnya. Akibat aksi nekatnya, pelaku diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Peri Brima, Ainews, melaporkan.